Halo teman-teman, sekarang udah jam 11.30 ya, pas market sesi pertama udah tutup, saya baru sempat bikin video ya, karena tadi ya banyak kegiatan, jadi hari ini jam 11 baru bisa mulai, tapi gak apa-apa, saya bawa kabar gembira untuk kita semua ya, karena hari ini ITMG naiknya cukup banyak, sehingga porsi saya yang dulunya minus, sekarang udah plus lagi, malahan ITMG sekarang plus 2% ya, dengan return saya hari ini 517.000. Wow ya, dengan asset value 4.694.000 ya, ini masih minus dari moda saya yang 5 juta, tapi pelahan-pelahan namun pasti, karena ITMG medinya udah oke banget sekarang, tadi sempat mencapai harga naik sampai 7% ya, tapi sekarang udah turun sedikit sampai 5%, kita lihat chartnya dulu, untuk hari ini target saya cuma 1 ya, masih sama ya, ini ITMG, dan medinya udah oke banget, lihat saya rencana kalau medinya udah oke kayak gini ya, saya akan hold, sampai nanti ya, kira-kira udah mau dead cross, saya jual, jadi kemungkinan kalau dia mau dead cross sih kayaknya masih agak lama ya, karena perjalanannya sampai bisa golden cross seperti sekarang, itu dead crossnya udah lama banget, kita coba lihat ya, dari tanggal berapa ini ya, ini kayaknya kira-kira bulan, bulan 6, bulan 5 gitu lah ya, sekarang udah bulan 7, jadi sekitar 1 bulan dia dead crossnya, untuk golden crossnya yang dulu sama ya, kira-kira 1 bulan, jadi apakah saya akan hold selama 1 bulan? ya, sepertinya ya teman-teman ya, tapi kita tahu sendiri kalau kita tidak mempunyai akun margin, itu margin yang kita pakai sekarang ini akan dijual setelah 3 hari ya, jadi kemarin kan saya udah pakai, hari ini hari kedua, lalu nanti besoknya lagi hari ketiga, hari ini kan hari selasa ya, berarti hari Rabu masih ada waktu, nanti hari Kamis dia akan force sell, dia akan memaksa kita menjual saham kita, untuk menutupi margin yang kita pakai, tapi gak apa-apa ya, selama 3 hari tersebut, kemungkinan itemnya naiknya pasti banyak banget sih ya, saya gak tahu, tapi ini hanya perkiraan ya, karena mediannya udah oke, jadi selama 3 hari itu, setidaknya margin yang saya pakai itu bisa menutup margin saya, dan berserta bunga-bunga yang dikenakan kepada saya, ya, bagi teman-teman yang pertama kali pakai margin, ya margin itu adalah pinjaman dari sekuritas yang diberikan ke kita, biasanya 2 kali lipat daripada modal kita, ya, sehingga saya bisa beri item G seharga 9 jutaan, meskipun modal saya cuma 4 jutaan, ya, kira-kira 2 kali lipat lah, jadi misalnya kita modalnya 5 juta, marginnya 10 juta, gitu, itu, so, lalu setiap hari, bunga yang dikenakan dari setiap margin yang kita pakai, setiap hari itu 0,1%, ya, ya, kita merasanya cukup kecil, tapi kalau misalnya, kita udah, marginnya kita pakai selama 100 hari, itu udah 10%, ya, 100 hari memang lama sih, tapi, ya, ibaratnya 10% dan nomor 100 hari, kalau dalam 1 tahun itu berarti 36,5%, lebih tinggi daripada pinjaman KPR atau pinjaman dari bank, ya, tapi, ya, kalau misalnya memang timingnya tepat, kita beli di timing yang tepat, terus cuannya misalnya dapatnya 10%, bunganya cuma 0,1% yang worth it, gitu loh, ya, jadi, ya, saya tunggu selama 3 hari, saya hold ITMG memakai margin, semogalah dapat memberikan cuan yang lebih besar, ya, sehingga saya dapat membalikkan loss saya menjadi cuan, ya, syukur-syukur bisa sampai mencapai 5 juta 700 ribu, seperti yang lalu-lalu, dan juga yang memberikan cuan itu saham batubara, yang memberikan loss juga saham batubara, dan yang akan membalikannya juga saham batubara, ya, karena memang perjalanan saham itu jatuh bangun, yang penting kita harus cuan lebih banyak daripada loss, dan inilah yang lagi saya kejar sekarang, jadi, gitu aja sih, teman-teman, untuk update sesi pertama, nanti sesi kedua, saya akan update lagi kira-kira jam 3 sore, lah, ya, jadi, kita ketemu lagi nanti jam 3 sore, dan untuk hari ini target saya cuma ITMG, yang lainnya, medinya masih belum menarik, so, ITMG, lanjutkan kenaikanmu, memberikan cuan, kita ketemu lagi nanti jam 3 sore, Halo teman-teman, sekarang udah jam 3 sore, pasar udah ditutup, ya, hari ini adalah hari Selasa, itu berarti masih ada hari training sekitar 3 hari pada minggu ini, ya, dan ada kabar baik, di mana ITMG sudah mulai hijau, ya, dari sesi pertama udah hijau, sih, untuk sesi-sesi kedua, ya, masih tetap hijau, itu kabar baik, ya, jadi, untuk keesokan harinya, saya berharap juga masih bisa naik, karena saya masih mau hold, alasan saya masih mau hold saham ini, ya, karena dia masih berpotensi untuk naik, sih, ya, kalau kita lihat di sini, sih, dia ada naik 2,6% di portfolio saya, memberikan cuan, di mana hari ini returnnya Rp. 577.000, di mana aset value saya menjadi Rp. 4.794.000, ya, dikit lagi dapat memberikan saya pembalikan modal, di mana saya modalkan Rp. 5.000.000, tapi sekarang aset value berkurang Rp. 250.000, jadi tinggal dikit lagi, sih, semoga besok bisa naik lagi, ya, kalau saya lihat-lihat, sih, masih bisa naik, karena midi-nya udah berbarik arah, kekuatan belinya menguat kembali, setelah kemarin sempat membuat saya terkejut, ya, karena tiba-tiba dia turun, gitu, loh, tapi akhirnya hari ini naik kembali, kemarin, kenapa mereka bisa turun banyak, itu karena kekuatan asing jual itu sangat kuat, asing itu melepas sekitar puluhan ribu lot saham ITMG, ya, kita tahu sendiri kalau ITMG itu harga satu lembarnya aja ada mahal, Rp. 30.000 lah hitungnya, ya, kalau Rp. 10.000 lot itu berarti sekitar Rp. 30-an miliar mereka lepas, saya nggak tahu kenapa asing mau lepas saham ini, ya, mungkin karena mereka lagi inflasi, jadi mereka butuh dana, mereka jual saham, nggak tahu kemungkinan besar seperti itu, tapi kalau saya lihat, sih, karena make-nya udah naik, retail dan juga pasar sudah merespon dengan baik, harga batubara juga cenderung naik, karena itulah, ya, saya masih mau hold, ya, semoga besok hari dapat memberikan cuan lagi, karena make-nya udah oke, seharusnya berdasarkan data, ya, biasanya kalau make-nya naik, contohnya seperti di sini, ya, kalau dia make-nya udah naik, dia cenderung naik, nih, teman-teman, ya, seperti yang ini, pas dia di sini, dia naik 0,53%, lalu keesokan harinya naik lagi, sekitar 0,4% sih, lalu nanti dia lanjut lagi, 0,7%, lalu 2%, 7%, gitu, terus, ya, jadi semoga saja dapat kuat keesokan hari, kenaikan daripada ITMG, karena make-nya udah oke, ya, kita berharap, ya, teman-teman, jadi untuk sementara, cuma satu saham ini sih yang saya pegang, ya, ini ITMG, ya, bagaimana kelanjutan ceritanya esok hari, kita lihat esok hari, jadi saya tutup trading harian pada hari ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, selamat menikmati,